Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung aja ini kaitannya dengan DNA Ancestry atau DNA untuk penelusuran nasab jauh. Nah apakah bisa dalam menggunakan yang seperti yang sekarang dibicarakan itu untuk menentukan nasab jauh dengan keadaan yang sekarang ini. Nah kita mulai dengan J1 sebagai haplogroup Ibrahimi. Apakah ini fakta atau masih misteri. Sayangnya ini masih sebuah misteri. Misteri ini. Dia tidak menyeluruh begitu ya bacanya atau ada kesalahan? Tapi bisa dibaca poin-poinnya. Karena ada kawan-kawan itu yang langsung men-screen scoot begitu. Nah disini kan berarti tidak terbaca. Di full, di Youtube full. Baik. Oh di Youtube full. Oke. Jadi sayangnya ini masih sebuah misteri ya. Belum bisa dipastikan apakah J1 itu haplogroup dari Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Dan ini bermula dari manipulasi interpretasi sebenarnya. Dari hasil studi statistik terhadap orang-orang Yahudi koenim. oleh beberapa orang yang memiliki agenda tertentu. Jadi ada beberapa orang yang memalipulasi hasil uji statistik dari beberapa saintis untuk suatu agenda tertentu bisa politik dan lain-lain bisnis juga untuk laboratorium. studi statistik diawali oleh Dr. Karer Skorecki yang dipublish di British Science Journal Nature pada tahun 1997. Dengan melibatkan 188 sampel dari pria Yahudi Israel, England, dan North America. Sebenarnya saya ingin jelaskan dulu kenapa ada Yahudi kohanim dan levy. Dan Yahudi biasa. Untuk masyarakat Yahudi ini, sebenarnya siapa yang ibunya Yahudi, mereka otomatis Yahudi. Kecuali koen dan levy. Karena koen dan levy ini menganut sistem patrilineal dan matrilineal. Dan mereka punya aturan yang ketat sekali untuk keagamaan. Karena mereka mempunyai status dalam keagamaan. Sehingga mereka ayahnya harus koen atau levy, ibunya juga harus sama, koen dan levy. Dan mereka juga dilarang untuk menikah dengan orang-orang convert, janda bahkan nggak boleh. Oke. Jadi logikanya mereka ini secara nasab harusnya tertata lah. Nah. Kemudian, cuma dalam studi statistik oleh dokter Karel Skorek ini, mereka, dokter ini tidak melibatkan ahli terkait seperti ahli genealogy, antropologi, filologi, sejarah, untuk memverifikasi apakah sampel yang dari 188 orang Yahudi ini benar dan valid hingga ke Nabi Ibrahim AS. Itu masalahnya. Sehingga di sini ada kelemahan secara metadata. Sementara terhadap orang-orang Bani Asim, para orang-orang yang memalipulasi interpretasi dari, mereka memakai standar skeptis. Mereka tidak mempercayai, mereka meragukan, dan mereka mengambil bulat hasil dari studi statistik ini. Padahal, orang-orang levy ini secara, orang-orang koen dan levy ini secara nasab, itu jauh sekali dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu jaraknya dengan zaman kita mungkin sekitar 4.200, 4.000 tahun dari kita. Kalau itu mungkin sekitar 146, 150 generasi dari kita. Sedangkan kita dengan Nabi Muhammad ya sekitar antara 36, 42, sekitar itu. Kenapa kita meragukan yang jaraknya lebih dekat, tapi kita mengambil dan mempercayai bulat-bulat yang jaraknya ratusan generasi. Itu satu hal yang aneh. 700 Musa ke Ibrahim. Nah, kemudian, di sini para sukarelawan 188 itu, mereka yang mendeklarisikan diri mereka sendiri, mengidentifikasikan diri mereka sendiri, apakah mereka bagian dari koen, atau levy, atau Israel. Nah, hasilnya, dari studi ini, indikati only 48% of Ashkenazi koen, yang di haplogrup J1, dan 58% sefar di koen, mereka di haplogrup J1, JP58. Yang akhirnya ini menjadi modal haplotype, koen modal haplotype pertama. Dan, anehnya juga, ada 5% dari orang-orang Yahudi yang mereka itu gak percaya kalau sebetulnya mereka itu koen. Tapi, mereka berada di haplogrup J1, JP58. Sementara untuk levy, yang juga keturunan Nabi Harun, justru di haplogrup R. Beda jauh dengan haplogrup J1, JP58. Dan, untuk diketahui, antara haplogrup J dan R, itu kakek bersama mereka ada di 48 ribu tahun. Jauh sekali. Jadi, itu di belakang Nabi Ibrahim sangat jauh sekali. Jadi, tidak mungkin mereka dalam satu kakek. Nah, kemudian, pada tahun 2009, Prof. Michael Hammer melanjutkan penelitian tentang statistik ini dan dipublikasi dengan judul jurnalnya Extended by Chromosome Upload Types Resolve Multiple and Unique Lineage of Jewish Priesthood. Di sini, dia melibatkan 1.575 sampel. Ini termasuk yang lumayan besar untuk mengambil sampelnya. Terdiri dari 215 orang-orang kohanim, 738 orang levy, eh orang Israel biasa, dan 154 orang levy. Dan juga 468 orang yang tidak mengetahui mereka itu ada di kasta yang mana. Nah, mereka disebut unknown. Kembali lagi, para sukarelawan ini melaporkan diri mereka sendiri. Kapan tanggal lahir mereka, kapan tanggal lahir orang tuanya, kakeknya, dan di beberapa kasus mereka diminta untuk melaporkan kakek, ayah dari kakek mereka. Nah, kemudian mereka juga disuruh mengidentifikasi diri mereka sendiri. Apakah mereka bagian kohen, atau levy, atau orang Israel biasa, atau mereka enggak tahu di mana di antara tiga ini mungkin. Makanya mereka disebut unknown. Dan ini semua kembali lagi, semuanya self-claim. Self-claim. Selama, dan ini secara metadata, ini enggak, 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 enggak bisa diambil, karena ini sangat lemah sekali. Dan hasilnya, 46,1 persen mereka, orang-orang kohen ini, berada di aplogrup C1, JP58. Orang kohen. Tapi di studi ini, menunjukkan bahwa ternyata orang kohen yang lain berada, tersebar di 21 aplogrup. Ada yang E, M78, M123, ada di aplogrup K, K-nya juga bervariasi, ada H, ada I, ada C juga, ada C2 juga, ada banyak, 21 aplogrup. R juga ada, T juga ada. Nah, hasil studi ini, kemudian diteliti ulang oleh saintis yang lain. Ternyata, dari tahun-tahun mutasinya, banyak terjadi kerancuan. Sehingga, oleh para saintis yang lain, diklaim bahwa hasil studi ini, tidak mendukung satupun keturunan Nabi Harun, dalam periode Alkitab. Jadi secara tahun, agak aneh juga. Nah, kalau kita cermati studi-studi di atas, kita melihat bahwa itu semua hanyalah studi statistik yang bertujuan untuk menunjukkan, secara statistik, Yahudi, Kohen, Levi, Israel itu ada di aplogrup apa saja. Sampel diambil secara self-claim, tanpa ada penelitian genealogy, antropologi, sosiologi, filologi, dan sejarah, untuk verifikasi validitas pengakuan mereka. Jadi, aneh, kalau misalnya dokter Sukum mengatakan, ilmu nasab itu, bangkai ilmu. Ahli DNA tidak bisa menginterpretasikan hasil uji DNA mereka tanpa data dari ahli nasab, ahli genealogy. Mau diinterpretasikan apa? Hasilnya, cuma kita melihat aplogrupnya apa, kode SNP-nya apa. Selesai di situ saja. Tidak bisa diinterpretasikan ini keturunan Fulan, atau keturunan Nabi Ibrahim, atau keturunan apa, tidak bisa. Karena, metadatanya tidak ada. Nah, sehingga hasilnya tidak bisa diinterpretasikan apapun, kecuali sekedar membaca statistik koenim secara haplogrup saja. Namun, sebagian orang memiliki agenda hitam, menggunakannya untuk menipu dan membuat luara di tengah masyarakat sambil berkamuflase dibalik jargon ilmiah. Baik, kita lihat, kalau di Israel ini sudah selesai, di kalangan orang-orang Yahudi, mereka sudah tidak membicarakan ini lagi. Karena mereka sudah tahu, karena ini secara metadata lemah. sampel pembandingnya tidak ada. Walaupun ada sampel pembanding, misalnya antara bapak dengan anak, itu pun DNA kemungkinannya 99,99 persen. Masih ada 1 persen, kemungkinan tidak benar. Ada satu kasus pembunuhan di Amerika, ditemukan sampel pelakunya. DNA-nya sudah ketemu. Dicek 99, match. tapi oleh jaksa dibebaskan, karena ada kemungkinan 0,1 persen, dia tidak melakukan pembunuhan. Nah, ini bagaimana? Tanpa sampel pembanding, tapi sudah memastikan, bahkan terjadi huruara, mengklaim bahwa ini nasabnya batal, dan lain-lain. Sementara orang yang tidak mengerti tentang DNA, mereka mengkomentari dengan keawawan mereka, lalu mereka mulai mentok nasab, dan lain-lain, mencaci maki, bahkan melabeli dengan label-label yang tidak pantas terhadap sesama muslim, sesama anak bangsa. Nah, ini. Ini kalau kita lihat, dokter Sugeng menyusun silsila Ibrahimi. Itu orangnya di atas. Saya tidak tahu kenapa dia nangkring di atas. Kalau kita perhatikan, dia mengambil angka-angka mutasi, ini SMP, dasarnya dari hasil penelitian dari Skoreky, Mekkelheimer, kemudian dia menghitung ke atas dari orang Yahudi yang ada saat ini, Kohenim yang diteliti pada masa kita ini. Ini bisa dihitung, SNIP-nya. Sampai ke tahun yang diperkirakan kakek bersama di antara mereka. Sampai ke tahun Nabi Ibrahim, misalnya dia buat aplokrup Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya. Kemudian diturunkan lagi sampai ke masa Seedina Ali. Kemudian diturunkan lagi ke masa Imam Hassan, Imam Hussein, lalu ke masa kita sekarang ini. Lalu dicocokkan dengan data-data yang ada di internet, di Family 3DNA atau YSEC atau lain-lain yang ada di internet itu diambil yang kira-kira ini Mbak Alawi, dilihat haplogroup-nya apa, lalu dimasukkan ke file Excel-nya dia, lalu diklaim ini terputus nasabnya. Nggak nyambung, karena nggak cocok dengan sampel DNA ini. dengan silsila menurut dia ini. Kemudian, ada satu penemuan, penelitian terhadap sampel tulang-tulang fosil dari suku Kanaan. Jadi, suku Kanaan ini adalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh punya ada Hemitik, ada Semitik, ada Yevich. Nah, harusnya Nabi Ibrahim itu bukan keturunan Kanaan. Nabi Ibrahim kan keturunan Semitik. Nah, tapi di hasil penelitian terhadap fosil suku Kanaan ini, ternyata haplogroup-nya sama dengan Ibrahimi. Nah, ini satu kerancuan yang timbul. Kemudian, kerancuan saya ingin jelaskan. Kenapa terjadi kerancuan? Karena yang sebelumnya terlalu berani mengklaim dan memastikan secara definitif hasil dari penelitian yang sebelumnya. Yang sebenarnya penelitian itu hanya penelitian statistik, tapi oleh dia diinterpretasikan sebagai definitif inilah haplogroup Nabi Ibrahim. Nah, sementara ilmu DNA ini terus berkembang. Teknologinya terus berkembang, termasuk software penghitungan mutasi juga terus berkembang. Rumus-rumusnya terus diperbaiki. Nah, semakin ke depan, akurasinya semakin baik, pengetahuan semakin luas. Ditemukan ternyata bisa jadi apa yang kita yakini saat ini di kemudian hari, di masa depan ternyata keyakinan kita ini keliru. Akhirnya menjadi pseudoscience, satu teori yang sudah tidak berlaku lagi. Oke, sekarang kita masuk ke Nabi Adam alaih istalam dan evolusi DNA. Teknologi DNA membuktikan bahwa manusia saat ini berasal dari manusia pertama yang dikenal sebagai Y-chromosomal Adam dan Y-Adam atau Y-Adam maksudnya. Namun demikian, kebanyakan scientist DNA mempercayai bahwa Y-Adam tidak berhenti sampai di situ saja. yang pada dasarnya pendapat ini merupakan kepanjangan dari teori evolusi. Dan menurut para saintis Y-chromosomal Adam atau Y-Adam adalah hasil evolusi dari manusia purba yang hidup sebelumnya. Dan sebagian manusia modern yang ada sekarang ini merupakan hasil percampuran dengan Neanderthal atau manusia purba. Primata setengah manusia yang hidup ratusan ribu tahun yang lalu dan diperkirakan punah sekitar 40 ribu tahun yang lalu. Secara teori DNA Nabi Adam berasal dari Afrika sekitar 232 ribu tahun yang lalu. Sementara Siti Hawa berasal dari Afrika sekitar 155 ribu tahun yang lalu. Mereka berdua selisih sekitar 77 ribu tahun. Ini satu hal yang aneh mana mungkin Nabi Adam hidup sendirian di bumi ini selama 77 ribu tahun. Lagi-lagi ini kan baru-baru penelitian perkiraan analisa. Dan secara teori evolusi DNA Nabi Adam yang diduga sebagai humus hapian pertama hasil evolusi dan tentunya mempunyai ayah dan ibu biologis. Lalu kita menganut teori ini. Konsekuensi dari DNA Ncestry. MTDNA AVE atau Theorical AVE Siti Hawa secara teori juga bukan satu-satunya manusia bukan satu-satunya manusia pertama yang hidup saat ini dan adanya kemungkinan wanita yang hidup sekarang bukan hanya keturunan Siti Hawa tapi keturunan wanita lain yang hidup di masa lalu. Evolusi manusia semacam ini semata berdasarkan praduga Donnie menggunakan fosil yang diduga sebagai humus sapiens masa lalu dan analisa DNA dengan membandingkan dengan manusia sekarang. Dalam penemuan yang terakhir yang lebih akhir lagi ditemukan fosil tertua humus sapiens di Maroko fosil ini diperkirakan hidup sekitar 315.000 tahun yang lalu yang berarti hampir 100.000 tahun dengan lebih tua dari dari perkiraan dan asumsi sebelumnya. Para saintis berasumsi fosil ini adalah fosil manusia yang keturunan yang sama dengan manusia modern saat ini. Timbul pertanyaan lalu ini fosil ini apanya Nabi Adam? Kagetnya atau apanya jadi ribet kalau kita lihat di Family 3DNI kita bisa lihat saya ambil contoh dari haplogrup JFGC 10500 yang diklaim sebagai haplogrup Imam Ali kita melihat urut-urutannya kita akan melihat sampai kemana haplogrup dari Imam Ali ini kita akan melihat disitu ada sampai ke zaman batu dan seterusnya dari J ke I IJ kemudian dan seterusnya sampai ke F dari ya sampai ke F terus sampai ke AA yang diklaim sebagai haplogrup Nabi Adam yaitu yang 230 ribu tahun before common era dan sebelum Nabi Adam itu ada lagi yang tetap ada mahluk purba terus ada Denisovan dan seterusnya dan seterusnya dan ini mengarah ke teori evolusi seperti yang saya sampaikan yaitu yang paling bawah adalah manusia modern kita saat ini kemudian sampai ke ke ujung yang paling atas mahluk bersel satu yang disebut Luka last universal common ancestor sebetulnya Islam apakah Islam menolak evolusi Islam sama sekali tidak menolak evolusi tetapi ada pengecualian di Nabi Adam kalau masalah binatang tumbuhan dan lain-lain itu evolusi awalnya dari apa dari apa gak ada gak ada larangan tapi khusus Nabi Adam ada penegasan dalam Al-Quran di contohnya ayat ini inna matala Isa indallahi kamatali Adam khalaqau mintura bin thumma khalalah hukun fayakun sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam Allah menciptakan Adam dari tanah kemudian Allah menciptakan berfirman kepadanya jadilah maka jadilah khusus mengenai Nabi Adam tidak dijelaskan atau Al-Quran bahkan Al-Quran menegaskan disini bahwa Nabi Adam prosesnya seperti ini seperti Nabi Isa tidak beraya dan tidak beribu kalau mengenai makhluk-makhluk sebelumnya apakah sudah ada di bumi sebelum Nabi Adam ada di bumi Allah sudah menceritakan dalam Al-Quran dalam satu ayat inni jailun fil adli khalifah lalu malaikat berkata itu kan mengindikasikan bahwa di bumi ini sebelum Nabi Adam diturunkan di bumi ada makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah baru sekian ribu tahun kemudian manusia akhirnya menemukan fosil menemukan katanya ada makhluk dulu dinosaurus t-rex dan macam-macam seperti yang ada di bagian tadi 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad lewat wahyu sudah mengabarkan bahwa di bumi sebelum ada Nabi Adam sebelum ada manusia sebelumnya sudah ada pengguninya oke nah teori evolusi itu sendiri juga masih mendapat tantangan dari para ahli sebagaimana disebutkan dalam buku 32 Challenges to Evolutionary Theory analisa-analisa perkiraan umur berbagai percabangan kelompok dan upload group berdasarkan mutasi genetik yang sampai puluhan ribu tahun itu masih berubah-ubah dengan metode perhitungan yang juga bermacam-macam artinya disini ilmu pengetahuan terus berkembang gak berhenti sampai disitu saja bisa jadi kemudian hari kita temukan fakta-fakta baru kemudian mengenai keanehan perhitungan usia genetika apakah benar yang dianggap manusia ini adalah Bani Adam yang fosil yang ditemukan ratusan ribu tahun yang lalu apakah benar itu Bani Adam apakah valid menggunakan hasil analisa DNA manusia-manusia purba ini untuk menghubungkan mereka dengan manusia modern saat ini apakah benar makhluk-makhluk ini adalah leluhur atau kerabat Bani Adam yang hidup saat ini atau ke Adam ini dianggap hidup 232 ribu tahun yang lalu mungkinkah jarak Nabi Adam Mungkinkah jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam lebih dari 228 ribu tahun fakta sejarah zaman Nabi Ibrahim diperkirakan sekitar 4 ribuan tahun sementara teori DNA menyebutkan manusia mulai bermigrasi dari Afrika sekitar 60 ribu tahun yang lalu jaraknya terlampau jauh kemudian ilmu dan teknologi DNA ini berkembang beberapa dekade terakhir masih relatif baru dan masih terus berkembang karenanya pemahaman manusia terhadap ilmu dan berbagai penemuan di dunia ini juga masih terus berkembang dan berubah-ubah hal ini bisa kita baca pada banyak jurnal ilmiah demikian pula antrogenetika yang khusus mendalami genetika dan antropologi dari analisis DNA dan penemuan arkeologi para ahli membangun berbagai teori baik kesehatan maupun teori migrasi dengan menggunakan data-data statistik dan analisa lagi-lagi ini adalah sebuah teori yang belum tentu sepenuhnya benar apalagi ketika menyangkut berbagai teori penelusuran leluhur yang berjarak ribuan tahun banyak hal yang masih belum diketahui dan belum bisa dijelaskan secara pasti nah ini secara haplogroup 3 susunannya seperti ini mulai A sampai haplogroup R dan seterusnya A bermutasi menghasilkan B B dan C D dan seterusnya nah kemudian jenis tes DNA tadi sudah disampaikan ada autosomal Y-DNA dan MT-DNA disampaikan sama Dr. Zen nah kemudian perusahaan DNA komersial yang menjual jasanya ke publik seringkali memberikan label haplogroup berdasarkan benua atau etnis misalnya haplogroup Afrika haplogroup Viking namun label ini bersifat spekulatif dan menyesatkan hal ini dijelaskan dalam sebuah jurnal ilmiah khusus genetika yang berjudul Invering Genetic Ancestry Opportunities Challenges and Implication kemudian teori migrasi pun sebenarnya masih dugaan dan hipotesis belakang sama sekali bukan kepastian para ahli pun belum mencapai kesepakatan bagaimana menghitung umur mutasi perubahan genetik manusia itu juga ada jurnal penelitian tentang ini kemudian ada contoh kasus sebuah analisa seorang saintis yang mencoba menjawab kebingungan mereka mengapa ada salah satu klid yang dominan ras Eropa bisa muncul di beberapa suku di Kamerun Afrika ada satu haplogroup yang dominan di orang-orang bule di Eropa R1B tapi ternyata haplogroup ini sama dengan orang di pedalaman Afrika itu mereka masih bingung bagaimana cara menjelaskan ini yang dilakukan oleh para ilmuwan hanyalah berhipotesis dan menduga semata bukanlah sebuah kepastian semua analisa masih bersifat zoni dan spekulatif metode kalkulasi yang digunakan pun berkembang dan berubah-ubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai penemuan baru berbagai software dan perangkat dengan versi dan metodenya berkembang untuk menganalisis umur terbentuknya bermacam mutasi genetik dan kaitannya dengan pohon filogenik pohon filogenik ini adalah representasi sejarah evolusi dan hubungan antara antar kelompok manusia dan dalam bentuk pohon yang berjabang-jabang contoh kasus ini perbedaan perhitungan dalam analisa umur haplogroup C menurut dua sumber kalau kita lihat di secara kalkulasi umur SNP versi Dimitri Adamov di WIFUL kita lihat disini haplogroup C itu pertama the most common the most common ancestor-nya itu sekitar 31.600 tahun before prison sekarang nah kalau di family tree DNA itu sekitar 27.000 tahun yang lalu ada beda 4.000 tahun perhitungan mutasi antara di di WIFUL dan family tree DNA tentu 4.000 tahun itu sudah banyak kejadian terjadi antara kita dengan Nabi Ibrahim saja sudah berapa Nabi yang diturunkan ada berapa peperangan ada berapa bencana dan lain-lain kalau kita mengikuti salah satu kita melewatkan salah satu 4.000 tahun itu satu hal yang sama sekali aneh kemudian asal-usul haplogroup C satu haplogroup C satu yang digadang-gadang oleh kelompok pembatalan asap sebagai haplogroup semitik dan Ibrahimi itu sendiri asalnya masih diperdebatkan oleh para ahli jurnal ilmiah terakhir haplogroup tersebut malah berasal dari daerah kaukasus bukan timur tengah jadi kalau sekarang mengatakan oh Pak Alawi haplogroupnya G Arab aja bukan nah ini C menurut jurnal yang terbaru malah bukan Arab sekali lagi ini kan masih terus berkembang itu dituangkan dalam satu jurnal origin and diffusion of human Y kromosom haplogroup G1 M267 dikatakan disini kami menunjukkan bahwa haplogroup ini berevolusi sekitar 20.000 tahun yang lalu di suatu tempat di barat laut Iran Kaukasus dataran tinggi Armenia dan Mesopotamia Utara ini beberapa sampel dari orang-orang Kaukasus yang mereka semua J1 ada dari Georgia Turki Turkmenistan Mongolia pun juga ada J1 juga ini kalau petanya ini kalau mengenai haplogroup G asalnya petanya justru dari daerah Syam Irak sebagian Turki ada sebagian Iran juga justru disini haplogroup G malah dari Timur Tengah dan kalau kita baca sejarah misalnya yang sering dikutip sama Menachem Ali itu dikatakan Arab itu terbagi tiga Arab Baida Aribah Mustaribah kalau Arab Baida sudah punah Arab Aribah berarti Arab yang original dari Arab kemudian ada Mustaribah non-Arab yang berasimilasi dan Nabi Muhammad Sallallahu AS keturunan Nabi Ismail Ismail Muhajir pindah Nabi Ibrahim dari Babylon itu haplogroup G nah kemudian kalau kita perhatikan bagian atas haplogroup G berasal dari Timur Tengah khususnya daerah Fertil Crescent yaitu daerah yang terlihat seperti bulan sabit di kawasan Leven kemudian Iraq dan Turki hal ini juga disebutkan dalam sebuah jurnal imia yang berjudul distinguishing the co-anchestries of haplogroup G Y kromosomes in the population of Europe and the Caucasus kemudian berbagai kejanggalan dan heterogenitas yang ditemukan untuk nasab jauh ketika kita membicarakan nasab jauh disini bukan berarti kita membicarakan nasab yang berjalan sekitar 10 generasi atau kisaran 300-400 tahunan yang mungkin masih bisa terlacak dengan mudah melalui penelusuran sejarah arkeologi atau geneologi tetapi yang kita bicarakan disini adalah nasab-nasab kabilah dan suku-suku yang berjarak puluhan generasi dan lebih dari seribu seribu tahun bahkan mungkin ribuan ribuan bisa lebih dari itu analisa statistik migrasi dan populasi yang kita bahas sebelumnya bisa jadi sebagian benar khususnya ketika menganalisis populasi manusia dan diperkiraan distribusi pola genetik kelompok manusia di berbagai wilayah di dunia tetapi sama sekali bukan sebuah kebenaran yang bisa kita jadikan acuan dan landasan untuk menganalisis dan membuktikan nasab-nasab jauh yang sudah puluhan generasi juga tidak bisa digunakan untuk mendefinisikan dan memastikan ras itu sendiri baik hal ini dibahas panjang lebar oleh Alan Templeton dalam jurnalnya berjudul Biological Races in Humans kemiripan kluster atau super kluster di sebuah wilayah atau kawasan tertentu atau kelompok tertentu tidak serta-merta bisa dijadikan alasan untuk memastikan seseorang itu adalah keturunan orang tertentu yang sudah hidup jauh di masa lampau data di lapangan banyak sekali menunjukkan ditemukan outliers hasil yang sangat berbeda dan berbagai kejanggalan ketika hal ini diterapkan secara spesifik untuk menganalisis nasab jauh belum ada satu jurnal ilmiah yang diakui oleh para ilmu yang bisa membuktikan orang yang hidup di zaman modern ini adalah keturunan orang tertentu yang hidup ribuan tahun silam belum ada sampai sekarang belum ada satu jurnal ilmiah yang menjelaskan secara definitif inilah ablogrup Nabi Ibrahim gak ada ini baru orang-orang obrolan kalau saya bilang obrolan warung kopi yang memaksakan orang harus percaya bahwa ini ablogrup Nabi Ibrahim lalu kemudian menyerang nasab-nasab yang sudah diakui keabsahannya kemudian belum ada satu jurnal ilmiah yang diakui oleh para ilmuwan yang bisa membuktikan orang yang hidup di zaman modern ini adalah keturunan orang tertentu yang hidup di ribuan tahun silam tanpa menggunakan sampel asli atau fosil manusia yang dianggap leluhurnya ini pun keakuratannya masih bisa dipertanyakan jadi meskipun tuh misalnya ini ada fosil ditemukan dianggap itu kakeknya fosil itu pun harus diteliti dulu apa benar ini kakeknya jadi bukan berarti fosil itu diteliti kemudian ablogrupnya A kemudian orang yang sekarang kebetulan sama oh berarti kamu belum tentu jadi harus diteliti dulu apalagi tanpa penelitian sejarah arkeologi dan geneologi secara mendalam apakah sampel atau fosil yang dibandingkan itu adalah benar-benar milik manusia yang hidup di masa lampau itu nah belum lagi kemungkinan mutasi genetik yang tidak diketahui selama periode tersebut dengan manusia modern artinya disini saintis DNA juga perlu kerjasama dengan ahli geneologi antropologi ahli sejarah sosiologi dan macam-macam untuk bisa menginterpretasikan satu hasil uji DNA contohnya ketika pelacakan terhadap Raja Richard yang hidup di abad ke-15 dengan menggunakan tulang belulang dan tengkorak yang diduga miliknya ini dilakukan melalui pelacakan terhadap kerabatnya yang hidup di zaman modern dengan melibatkan arkeolog ilmuwan sejarawan para ahli DNA dan ahli silsilah kerajaan memakan waktu bertahun-tahun untuk bisa mengkonfirmasi tulang belulang itu adalah milik Raja Richard padahal logikanya kalau itu kuburan raja itu kan sudah pasti terjaga ini pun masih melibatkan banyak ahli untuk memastikan bahwa itu adalah tulang Raja Richard nah apalagi yang ini yang gak ada sampel dari Nabi Muhammad gak ada sampel dari Sayyidina Ali gak ada sampel dari Imam Hasan Imam Hussein lalu di zaman sekarang ini ada orang yang gak ada kaitannya sama sekali terus tiba-tiba ngomong ini bukan ini ini bukan itu uruhara dimana-mana kemudian heterogenitas suku-suku Arab dan mitos haplogroup Ibrahimi variasi genetik populasi suku-suku Arab di Timur Tengah bisa dilihat dari berbagai hasil uji DNA yang dipublikasikan berbagai interest group suku-suku Arab dan populasi berbagai etnis di Timur Tengah di situs Family Tree DNA yang menyediakan fasilitas dengan kolaborasi publik disana terlihat jelas berbagai suku-suku Arab dengan haplogroup besar E C1 C2 G T dan R misalnya ini ini marga Bani Albin Ali Bani Sulem ini termasuk Adnani mereka rata-rata di haplogroup O eh di haplogroup G jadi kalau selama ini orang yang apa kelompok kelompoknya imat ini mereka menyerang Mbak Alawi karena G karena bukan bukan dianggap bukan Arab aja nah orang awam mungkin mengira itu hanya khusus untuk Mbak Alawi enggak ini Bani Adnan keseluruhan salah satunya ini Albin Ali Bani Sulem itu di G bukan C1 ini juga marga Khalifah marga Khalifah ini dari Bani Rabia yang secara nasab termasuk Adnani berada di haplogroup T bukan C1 T kemudian ini adalah juga berbagai marga Adnani dan Kahtani bercampur dalam satu haplogroup padahal beda Kahtani keturunan Nabi Hud atau kalau dalam bahasa Bebel Yoktan keturunan Eber sementara Adnani keturunan Nabi Ismail Nabi Ibrahim logikanya kan haplogroupnya harusnya beda ini sama kemudian Bani Hamdan di Indonesia banyak Bani Hamdan Kahtani juga itu malah dekat dengan jalur Ibrahimi malah harusnya beda karena mereka keturunan Nabi Hud kemudian ini Kahtani juga pun macam-macam ada yang E juga dan contoh Quresh dan Bani Tamim Adnani yang masuk yang tidak masuk Ibrahimi ini C tapi tidak termasuk Ibrahimi nah kelompok pembatalan asap ini juga mempromosikan mitos haplogroup Quresh adalah JL859 secara perhitungan masa mutasi S&P tahun kelahiran orang yang dianggap sebagai leluhur bersama haplogroup ini juga sangat bermasalah dimana disebutkan bahwa kakek bersamanya lahir 1400 tahun yang lalu atau sekitar tahun 624 Masehi sementara Quresh itu sendiri adalah 11 generasi sebelum Rasulullah S.A.W. nah bagaimana mungkin sedangkan Rasulullah S.A.W. lahirnya tahun 570 Masehi bagaimana mungkin ini kakeknya lahir setelah 54 tahun Rasulullah lahir ini satu masih masalah juga kemudian berbagai sampel dari orang-orang yang dikenal sebagai Quresh dengan berbagai cabangnya seperti Bani Maksum Bani Taim sukunya Husina Abu Bakar Banu Adi sukunya Husina Umar Banu Umayyad sukunya Husina Uthman sampel mereka ini sama sekali tidak masuk ke dalam kelompok Ibrahimi atau Adnani padahal mereka Quresh berarti kalau mengikuti ini yang di Ta'an juga keturunan dari Syedna Abu Bakar Syedna Uthman Syedna Umar mereka juga nasabnya terputus juga kalau mengikuti Pak Sugeng kemudian kemudian juga Bani Syedna ini yang mendapatkan mandat dari Rasulullah sebagai pemegang kunci Ka'bah mereka itu menjaga nasabnya karena ada mandat ini nah hasil uji DNA mereka mereka upload grupnya R padahal Quresh juga Bani Khalid yang dikenal sebagai keturunan Bani Maksum adalah bagian dari kabilah Rabia Bani Hawazin keduanya juga Bani Adnani tapi ini haplogrupnya T ada Ki juga ini juga putus juga nasabnya kalau mengikuti Pak Sugeng ini jadi jadi pembatasan nasab banyak orang terus kerancuan DNA kelompok Saada Asraf dan Bani Hasim secara ini karena metadata yang lemah karena mereka yang ikut dalam interest group ini mereka juga self-claim mereka tidak melibatkan nakoba atau ahli nasab untuk meneliti orang yang masuk dalam projek Hasimi ini harusnya kan diteliti dulu ada orang misalnya yang ngaku keturunan Al-Musawi harusnya melibatkan nakoba terkait untuk meneliti benar gak dia keturunan Al-Musawi kalau sudah benar baru diambil sampel DNA-nya untuk di cek seperti ini tapi ini semua self-claim mereka daftar lewat online bayar dikirim sampelnya kirim ELIUR-nya balik ditanya paternal ancestor-nya siapa dia tulis sendiri lalu masuk ke kelompok-kelompok itu oleh admin-nya ditata sesuai dengan pengakuan masing-masing ini secara metadata sangat lemah gak bisa dipercaya juga lalu kemudian tidak ada satu pun jurnal ini yang mempublikasikan seperti apa pola genetik kures Bani Hasim dan Asraf itu konon projek Bani Hasim itu sampai saat ini memuat lebih dari 1.600 sampel DNA tapi hanya 200 sampelnya yang match nah sekitar 85 persennya kemana kalau dari 1.600 sampel yang match hanya 200 orang atau sekitar 15 persen lalu 85 persennya sudah putus nah tes DNA yang dilakukan terhadap kelompok sahada Asraf sama sekali tidak representatif karena banyak sekali kelompok sahada Asraf yang tidak terwakili International Society of Genetic Genealogy atau ISOGG dalam websitenya menyebutkan no descendants by classical genealogy Hashimit Sharif Abbasid of Abu Talib has published positive testing for L859 tidak artinya tidak ada satu keturunan Abdul Muttalib yang berdasarkan silsila klasik yang disepakati artinya silsila yang sudah tercatat rapi ini yang yang menerbitkan tes positif untuk L859 yaitu catatan nakoba nakoba catatan keluarga yang mereka join dalam grup ini tidak satu pun terkonfirmasi mereka itu berada di haplogrup yang diklaim sebagai Ibrahimi atau haplogrup L859 artinya mereka akhirnya batal semua catatan harus di harus dibuang akhirnya lagi Sada Oredia dengan berbagai cabang-cabangnya Sada Idrisia dengan berbagai cabang besarnya Sada Katania Sada Rifaiya Sada Jailaniya Sada Ayyasi Sada Alawiyin Filaliin Sada Al-Ahdal Al-Qudaymi Musad Syain Bazanji Sada Zahrawiya Ismaili Sada Hamzawi ini semua tidak berada di J1 mau dibatalin semua orang awam cuma mengira ini Balawi saja yang dituju padahal ini banyak ini hampir semua bukan hanya keturunan Nabi Muhammad S.A.W. hampir semua keturunan Nabi Ibrahim bahkan mau itu yang dari jalur Nabi Ismail Nabi Ishak semuanya kacau balok kalau mengikuti teorinya Pak Sugeng Jelani masuk juga Jelani ada ada J2 juga J2 J2 dengan J1 selisihnya ribuan tahun 1400 tahun jauh jauh hasil DNA yang diklaim sebagai Sada Asrop ini banyak yang tidak sesuai dengan silsila nasab yang disepakati oleh para ahli nasab baik Musajar nasab Hasani maupun Husaini sebagian sampel yang dikelompokkan dalam satu grup berada di posisi yang tidak sesuai dengan pohon nasab dan terkesan dipaksakan contoh ini saya bilang tadi akibat self-claim tadi ini ada orang ngaku keturunan dari Alawi Abbas dari keturunan anak Said Na'ali yang bernama Abbas tapi dia masuk paternal ancestor sebagai keturunan Imam Musa Al-Kadim padahal Imam Musa Al-Kadim keturunan Imam Husain ini akibat dari self-claim metadata yang lemah tadi nah kemudian munculnya orang-orang yang secara silsila nasab bukan termasuk kelompok Said tetapi bisa muncul di DNA yang diklaim sebagai kelompok Said contohnya Marga Al-Ghattam yang secara nasab termasuk kelompok Marga Khalifah yang di Bahrain bukan Kures tiba-tiba muncul di kelompok yang diklaim sebagai Bani Hashim itu masuk JFGC 47432 masuk ke yang diklaim sebagai abel grupnya Ibrahimi nah ini juga seorang yang berasal dari kabilah Syamar tiba-tiba muncul di kelompok Bani Hussein kelompok Asraf C1 di kelompok E dengan berbagai klusternya ditemukan banyak sampel dari kelompok Sada ini upload grup E banyak Sada juga M35 rata-rata yang di daerah Maghrib Tunisia Al-Jazair Libya Maroko rata-rata upload grupnya E untuk Sada berarti itu semua mereka Sada-Sada yang di sana juga semuanya batal semua padahal banyak sekali ulama-ulama besar di sana atau kota-kota Sawuf yang kita kenal banyak dari sana Sada-Sada Al-Idrisi ini juga upload grup E Tunisia Tunisia rata-rata Maghrib upload grupnya E nah ini juga Algeria Maroko Tunisia ini Sada-Sada di sana semua batal semua kalau mengikuti Pak Sukeng ini yang E juga Kelompok Sada yang di upload grup E ini semua termasuk ini yang suku Bani Yasim yang di zaman utara mereka berhormati di Ibu Deida mereka di upload grup E nah ini juga nah Sada Asraf di upload grup G misalnya selain dari Pak Alaw ini banyak sekali Sada Kazwini Al-Ghalibi Al-Syafi Sirazi Al-Nu'ami Al-Wasi'i Al-Waisi Jammas Al-Madbaqani Al-Nasur Al-Idrisi Al-Asani Al-Barzanji Al-Musawi Al-Husaini Sada Ar-Rifai ini mereka semua di upload grup G jadi jangan salah dikira upload grup G itu cuma Pak Alawi ini banyak tabel-tabel yang tadi saya tampilkan juga banyak upload grup G dari Sada itu semuanya mau di to'an semua nasabnya nih upload grup G semua Sada-Sada di Irak Iran Jordan Yaman di tabel tersebut juga ada empat grup pola genetik Asraf yang dikelompokkan Sada Al-Bayati salah satu Sada Al-Hamail Asyidda Asyidda Ar-Ridawiyya Al-Musawiya ini juga di upload G Sada Al-Haydari atau yang dikenal dengan Haydari Hayadira itu juga di G Sada Al-Awiin Filaliin yaitu kelompok Asraf Al-Hasani kerajaan Maroko juga di G Asraf Sa'diyin G siapa yang ngaku keterangan Sa'diyin Sa'duddin sama gak beda itu di G Bani Hussein keturunan dari Hussein Al-Asghar bin Ali Zainal Abidin itu juga G termasuk Sada Al-Awiin nah ini mereka semua di Hablo Group G apakah mereka apakah hasil tes DNA mereka berbeda dengan Hablo Group mitos itu maka puluhan atau ratusan ribu Asraf kelompok ini batal semua ini dari Al-Quraydiin itu juga G Imam Ali Al-Quraydiin pongkolnya dari semua Al-Quraydiin termasuk Ba'alawi itu G juga kalau mau diambil G harusnya klop dong kita dengan pongkol kita udah match harusnya kemudian ini Diablo Group R Sa'da yang Diablo Group R ini ada dari Al-Quraydiin G harusnya nyambung kalau konsekuen ini juga Diablo Group R saya dengar Tuh Bagus Imam Ibrahim juga R hari keturunan Sultan Banten Sultan Hasanuddin di R juga ya kalau cucunya R gimana berarti Syarif Hidayatullah harusnya R juga iya kan kalau Sultan Hasanuddin nya R Syarif Hidayatullah itu R terus gimana batal juga menurut Pak Zukeng terus ini ada Asraf di J2 juga banyak ini antara coba lihat antara J1 dengan J2 selisinya berapa mereka ketemu kakek bersamanya di 31.600 tahun jauh sama C tapi kakek bersamanya di 31.600 tahun ini juga yang di J2 ini Sada-Sada Asraf yang di J2 ini di J2 juga ini Al-Jelani keturunan si Abdul Qadri Jelani di J2 juga beda dengan Aplogrup Ibrahimi kalau ngikuti Pak Zukeng ini gagal juga nih batal juga Al-Jelani sampai sekarang yang bayang aku Al-Jelani coba nih Al-Zubi ini juga dari Al-Jelani juga J2 nah ini antara J1 dan J2 pertemunya di 31.600 tahun kemudian ini ada dari Indonesia nih yang ngaku keturunan Al-Jelani Aplogrupnya O itu kalau gak salah yang namanya Soleh itu malah ketua Naat terus kalau yang Maliki itu kalau gak salah non-aleg Aplogrupnya O ya kan ini kalau menurut Pak Zukeng ini semua out nah termasuk karena sangat menarik perhatian karena sangat menarik perhatian masyarakat dan bisnis klaim klaim genetika Ibrahimi Kureisi dan Bani Hasim ini kemudian tersebar di media sosial dan banyak menarik perhatian pelanggan dan para peminat genetika berbagai diskusi dan perdebatan terjadi di media sosial Timur Tengah seputar family 3DNA sangat diuntungkan dengan publisitas ini walaupun klaim dan hasil tes yang digembar-gemburkan itu masih penuh dengan pertanyaan dan spekulasi belum ada satu paper ilmiah pun yang membahas dan membuktikan seperti apa Aplogrup Nabi Ibrahim Kures Bani Hasim dan Ashraf itu semuanya berdasarkan hasil tes yang dipublikasikan di beberapa interest group situs family 3DNA yang analisa dan analisa para netizen dan peminat antrogenetika semata yang paling diuntungkan dengan ribut-ribut soal Aplogrup Ibrahimi ini sebetulnya family 3DNA karena orang karena penasaran panas karena tidak dianggap sebagai Ibrahimi lalu mereka rame-rame berbondong-bondong bersama keluarganya tes DNA semua untuk membuktikan beli sampelnya di family 3DNA mungkin di tempat lain juga yang diuntungkan lab yang dibawa ribut yang dapat keuntungan sana berapa nilainya 2023 ini dalam bilion dollars ada 11 bilion dollars 2024 12 bilion dollars ini terpacu persaingan antar keluarga untuk supaya ya estimasi dan di estimasi nanti tahun 2034 51 bilion untuk bisnis laboratorium ini kalau mau investasi bisnis di laboratorium DNA ini saat yang paling menguntungkan mumpung orang ragi panas-panasnya karena takut tidak dianggap sahada hanya gara-gara panas dengan komentarnya Pak Sukeng ini berapa orang disini saya dengar ada 300 orang atau berapa ratus orang dari Indonesia Indonesia dari Naat yang kirim sampelnya di sana itu berapa berapa dolar satu tespek itu berapa juta pandangan pakar mengenai tes DNA untuk penelusuran nasab jauh ini dari Profesor Alan R. Temperton dalam bukunya Biological Resist in Human banyak literatur ilmiah terkini mengenai evolusi manusia menggambarkan populasi manusia sebagai cabang terpisah dalam pohon evolusi struktur mirip pohon pada manusia telah menunjukkan kesalahan dan kepalsuan setiap kali diuji sehingga praktik ini tidak dapat dipertahankan secara ilmiah hal ini juga tidak bertanggung jawab secara sosial karena representasi gambar evolusi manusia ini memiliki dampak yang lebih besar terhadap masyarakat umum dibandingkan kalimat-kalimat dengan nuansa berbeda dalam teks-teks makalah ilmiah manusia memiliki banyak keragaman genetik maupun namun sebagian besar keragaman ini mencerminkan keunikan individu dan bukan ras kemudian Profesor Anatoly Kloyosov seorang pakar genetika asal Rusia yang tinggal di US dalam salah satu korespondensinya menulis sekarang ini mari kita beralih ke nabi-nabi besar dan suku kores saat ini kita tidak dapat memastikan dan mengkaitkan dengan haplogrup R1A atau J1A atau E atau G kita perlu menentukan berapa banyak dari mereka yang bergabung dalam J1, J2 R1A E, G2 dan haplogrup lainnya dan siapa yang mayoritas namun ini masih tidak cukup kita perlu menentukan mayoritas kapan nenek moyang mereka berpindah di setiap Pablo Group dan di subplate mana singkat cerita siapa Ibrahimi kores dan turunannya itu sampai saat ini tidak bisa dipastikan ini para pakar kalau mereka melakukan penelitian mereka melakukan penelitian itu sangat komprehensif melibatkan banyak pakar yang lain mengambil sampel bukan sekadar bukan sekadar nongkrong mantengin internet lihat di family tree DNA ini mana Pak Alwinya oh jangan-jangan ini Pak Alwin diambil raw datanya pindah ke Excel lalu besok diumumkan ini satu lagi muncul Pak Alwi dia bukan Ibrahimi itu bukan bukan penelitian itu namanya ada Profesor Doktor Zainab Almutairi ini seorang ahli biologi dengan spesialisasi genetika molekuler dari Saudi Arabia menyatakan dengan jelas dan gamblang dalam sebuah wawancara bahwa uji DNA leluhur jauh tidak bisa dijadikan acuan untuk mengisbat atau menafikan asap jauh baik ditinjau dari seki ilmu biologi maupun seki sosial seseorang tidak bisa memastikan dia berasal dari suku A atau kabilah B kemudian Profesor David Balding dan Mark Thomas dari University College London memperingatkan bahwa hasil tes DNA Ancestry tidak bisa dipercaya seorang tidak bisa memastikan dia berasal dari suku A atau kabilah B sederhana seperti sebuah buku atau peta perjalanan tanpa bukti-bukti sejarah yang mendukung jadi gak bisa dikatakan disiplin ilmu yang lain itu sudah jadi fosil atau sudah jadi usang atau sampah hanya menuhankan satu hasil uji DNA tetap harus melibatkan bukti sejarah ahli genealogy antropologi dan lain-lain untuk menginterpretasikan hasil uji DNA kalau enggak ya interpretasinya jadi kacau jadi serang sana serang sini beliau menyebutkan bahwa DNA itu mengandung informasi genetik yang sangat banyak namun sebagian besar informasi yang didapat darinya adalah tentang sejarah genetik seluruh populasi bukan tentang silsilah keluarga individu sedangkan Profesor Alan Goodman ahli antropologi biologi dari Ames Fires College dan co-editor buku terkenal Genetic Nature Culture Anthropology and Science Beyond the Culture Divide menyebutkan para ilmuwan sebenarnya telah lama mengatakan bahwa ras sebagai fenomena biologis itu sebenarnya tidak ada bahwa tidak ada dasar biologis untuk mendefinisikan ras itu hal ini terdapat dalam fakta-fakta biologi fakta ketidaksesuaian pola genetika fakta tentang variasi yang terjadi secara terus menerus kekinian evolusi kita cara kita semua berbaur dan berkumpul bagaimana gen mengalir mungkin dalam kenyataannya sebagian besar perubahan dan variasi genetik itu terjadi dalam ras itu sendiri dibanding antar ras hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kemampuan untuk mengeneralisasi ras tidak ada yang terpusat di satu titik dan kaku semuanya cair dan pandangan ulama mengenai penggunaan uji DNA untuk nasab fatwa majma' fikir islami atau forum fikir islam internasional yang dibawa naungan roh bito'al alam al-islami pada muktamar ke-16 yang bertempat di mekah dan berlangsung pada 21 sampai 26 sawal 1422 hijriya dalam keputusannya nomor 95 memutuskan bahwa fatwa mengenai uji DNA yaitu satu uji DNA boleh digunakan untuk penyelidikan pelaku tindak kriminal kemudian uji DNA dalam permasalahan yang berhubungan dengan nasab harus dilakukan dengan kehatian penuh uji DNA adalah jalan terakhir nas dan kaida syari tetap harus didahulukan atas uji DNA secara syari menggunakan uji DNA untuk nafyun nasab atau meniadakan nasab tidak diperbolehkan ini kalau VG tidak boleh menafikan nasab hanya karena melihat uji DNA terus kemudian uji DNA juga tidak boleh didahulukan sebagai pengganti lian penggunaan uji DNA untuk memastikan nasab yang sudah sabit dan ditetapkan secara syariat tidak diperbolehkan jadi nasabnya sudah sabit terus coba sih saya tes DNA jangan-jangan ini bukan bapak saya itu tidak boleh meragukan seperti itu tidak boleh menetapkan nasab pihak yang berwenang disini pihak yang berwenang harus mencegahnya dan memberikan sanksi yang tegas karena larangan ini melindungi kehormatan karena larangan ini melindungi kehormatan masyarakat dan menjaga nasabnya dan ini saran dari majma'fiq islami agar bihak berwenang untuk melakukan tindakan ini kemudian menetapkan nasab menggunakan uji DNA hanya diperbolehkan pada keadaan berikut misalnya ketika terjadi persengkataan atas nasab seorang anak yang tidak diketahui nasabnya persengkataan ini dapat muncul karena tidak adanya bukti yang jelas mengenai nasab anak ketika bukti yang digunakan oleh orang yang bersengketa sama kuatnya ketika terjadi Wat O Subhad atau yang semisalnya ketika muncul kesamaran mengenai nasab anak-anak yang lahir di rumah sakit dan semisalnya serta ketika ada kesamaran nasab pada bayi tabung misalnya ada bayi yang tertukar di rumah sakit kasus seperti itu bukan pernah di satu rumah sakit mungkin susternya naruh bayinya berkehatan akhirnya terjadi kekeliruan nah itu dengan untuk memastikan dengan uji DNA bisa kemudian menentukan nasab anak-anak yang hilang yang terpisah dari keluarganya ketika terjadi bencana alam atau peperangan misalnya kayak kejadian di Aceh terjadi bencana tsunami kemudian anak itu terlepas dari orang tuanya diadopsi keluar negeri setelah dewasa anaknya pengen mencari keluarganya nah itu bisa dengan uji DNA bisa kemudian dilarang memberikan secara cuma-cuma atau memperjuali berikan jenum manusia kepada etnis tertentu bangsa atau individu dengan tujuan apapun juga tidak diperbolehkan memberikan kepada pihak manapun karena dampak buruk yang diakibatkan dari penjualan dan pemberiannya al-majma' VK Islami memberikan arahan agar dalam masalah yang terkait dengan hukum negara tidak dalam masalah yang terkait dengan hukum negara tidak diperbolehkan melaksanakan uji DNA kecuali atas permintaan dari pengadilan pelaksanaannya juga hanya untuk perkara tertentu pelaksanaan uji DNA demi keuntungan individu juga dilarang kemudian setiap negara hendaknya membentuk dewan khusus pelaksanaan uji DNA yang terdiri dari ulama dokter dan pengawas yang nantinya akan mengawasi jalannya uji DNA sehingga hasil uji DNA dapat dijadikan hujah atau bukti yang valid dalam masalah yang terkait dengan hukum kemudian harus ada pengambilan sumpah atau peraturan ketat agar tidak terjadi pemalsuan dan kecurangan hasil uji DNA yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan hasil aslinya pengambilan sampel ini juga tidak boleh berlebihan agar tidak muncul keraguan kemudian fatwa di atas diterbitkan setelah menghadirkan dan mempertimbangkan pandangan para saintis dan ahli DNA jadi para ulama ini tidak sekonyong-konyong memberikan fatwa ini tanpa melibatkan para saintis tanpa mempelajari lebih dulu apa tentang DNA ini dan bagaimana pendapat para saintis DNA tentang hal ini dan ini menjadi konsensus dalam forum fikir internasional tersebut yang ditandatangani oleh berbagai ulama besar pakar fikir dunia diantaranya Profesor Dr. Wahba Zuhayli Profesor Dr. Yusuf Kordawi Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan Al-Alama Sheikh Muhammad Taki Uthmani Mufti Pakistan Dr. Muhammad Al-Habib Ibn Khawjah Mufti Tunis Sheikh Muhammad Rasid Khutbani Mufti Lebanon Dr. Nasir Farid Wasil Mufti Grand Mufti Mesir Kemudian Al-Alama Syed Muhammad Salim Sheikh Muhammad Salim Walad Adud Ulama Besar Singkiti Mauritania Kemudian ini mereka biasanya mengkaitkan dengan hasil-hasil masalah NU tentang penggunaan tes DNA Biasanya mereka berargumentasi bahwa NU membolehkan untuk tes DNA untuk mengispat atau membatalkan nasab jauh Sebenarnya tidak seperti itu juga Salah seorang ini penjelasan dari dokter Kehaji Fakru Rozi ini salah satu ketua BPNU yang saat ini dan anggota LBMPWNU sejak tahun 1999 dan juga peserta Muktamar beliau hadir di Muktamar itu sebagai peserta di Solo dalam suatu video klarifikasinya beliau menjelaskan sebagai berikut kasusnya kasus tentang pembahasan ini adalah tentang seorang ayah yang tidak mengakui anaknya itu Nafil Walad ibunya ngeyel minta diakui dengan mengajukan sanggahan melalui tes DNA nah ini dia mau minta ilhak nasab supaya nasabnya diakui bapaknya apakah bisa tes DNA itu dibuat menyanggah bapaknya yang mengingkari anaknya itu jawabannya tidak bisa tapi kalau buat bapaknya untuk menguatkan dugaan itu bahwa itu bukan anaknya bisa tapi kalau untuk ibunya yang dia merasa tidak selingkuh bahwa ini memang betul-betul anaknya berdasarkan tes DNA bisakah dia diilhakkan dengan bapaknya tidak bisa itu hasil 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 masailnya nah kesimpulannya jadi ilmu DNA khususnya ilmu yang membahas tentang evolusi genetika ini masih berkembang dan terus sehingga perubahan dan teori-teori baru sangat mungkin akan bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan kemudian Islam tidak menentukan ilmu tidak menentang ini perlu diperjelas nanti kita bicara ini di framing bahwa kita anti-science anti-DNA justru kita di sini mendukung pengembangan sains ini yang kita tentang di sini adalah penyalahgunaan ilmu untuk tujuan tujuan yang negatif membuat huru hara membuat fitnah tajasus merusak persatuan dan kesatuan anak bangsa kalau diterus-teruskan bisa kacau negara ini untuk urusan yang sebenarnya enggak enggak penting juga ini datanya juga metadata-nya lemah kenapa aku harus dipaksakan seolah-olah ini balwi pokoknya harus batal harus batal mau pakai dalil apapun kitab nasab enggak bisa sejarah enggak bisa pendapat para para ulama enggak bisa wah ini jalurnya DNA nih karena DNA enggak bisa dibantah metadata-nya lemah kok kalau orang sedikit berpikirnya paham bagaimana memastikan ini keturunannya Nabi Ibrahim kalau nasabnya aja belum diteliti lalu diklaim hasil DNA-nya orang ini bisa dipakai untuk membatalkan nasab-nasab keturunan Rasulullah ini satu hal yang enggak masuk akal enggak perlu mikir panjang lebar saya presentasi segini banyak cuma dua menit aja orang udah paham kemudian Islam tidak menentang ilmu genetika secara umum dan Islam sejalan dengan ilmu pengetahuan termasuk DNA namun demikian teori DNA yang bertentangan dengan pemahaman Islam seperti Adam bukan manusia pertama dan kemungkinan adanya manusia selain keturunan Nabi Adam yang hidup di zaman ini ini bertentangan dengan naskot-e agama Islam sehingga tidak bisa diterima ini kan sering tuh ada yang bicara bahwa manusia yang hidup saat ini ini bukan semuanya keturunan Bani Adam bukan Bani Adam ke semuanya ini ada yang kawin-mawin dengan hasil kawin-mawin dengan manusia purba padahal nasnya kita ini semuanya Bani Adam kemudian Islam tidak menentang dan sejalan dengan ilmu pengetahuan termasuk DNA namun syariat Islam menolak menggunakan metode yang masih bersifat sangat spekulatif dalam masalah penelusuran nasab jauh syariat itu menentukan nasab itu ilmunya pasti ini bapaknya ini ada saksinya gak bisa ini kira-kira anaknya ini gak ada ilmu kira-kira dalam menetapkan nasab ini nasabnya kira-kira nyambung gak ada ini kira-kira nasabnya nyambung ke ini ini kira-kira marganya askab ini kira-kira marganya gak ada ilmu kira-kira itu itu semuanya dalam metode sebatu nasab gak ada ilmu kira-kira gak ada turuk salah satunya kira-kira gak ada apa? ini kan spekulasi masa orang dispekulasikan dia keturunan Nabi Ibrahim atau bukan ini sama so akal nah kemudian uji DNA dan penggunanya yang diterima oleh syariat Islam dalam hal tertentu dalam ranah yang sangat terbatas sesuai dengan arahan dan fatwa lembaga VG dan Islam internasional dan hasil uji DNA populasi masyarakat di berbagai belahan dunia menunjukkan heterogenitas pola genetik populasi etnis atau suku-suku tersebut itu yang tadi saksikan banyak sekali haplogrup adang dari sada aja ada semua J1 J2 GR Ki TI macam-macam haplogrup ya berarti kalau itu mengklaim sebagai keturunan Nabi Ibrahim ada berapa Nabi Ibrahim ada Nabi Ibrahim haplogrup K ada Nabi Ibrahim haplogrup C ada haplogrup Nabi Ibrahim haplogrup C satu ada berapa banyak sekali haplogrup kalau tadi dikatakan hasil uji DNA kohanim yang ngaku keturunan Nabi Ibrahim itu tersebar di 21 haplogrup berarti ada 21 Nabi Ibrahim 21 Nabi Ibrahim kalau mengikuti ini mau dipilih salah satu berarti harus menabikan yang lain memilih salah satu tapi semuanya ini sebenarnya metadatanya lemah kita memilih diantara yang metadatanya lemah semua ini gak ilmiah bilangnya ilmiah tapi akhirnya tidak ilmiah uji DNA tidak bisa memastikan apakah seseorang itu keturunan suku Fulan atau kabilah Fulan atau sosok historis lainnya yang hidup di masa lampau yang masanya sudah sangat jauh kemudian belum ada penelitian ilmiah dan jurnal ilmiah apapun yang meneliti dan menyimpulkan seperti apa pola genetik Nabi Ibrahim Adnani, Qureshi dan Bani Asim apalagi Nabi Muhammad semua hal yang terkait dengan hal ini adalah sifatnya spekulasi belaka uji DNA tidak bisa memastikan apakah seseorang itu keturunan Rasulullah atau bukan Ba'alawi di Nusantara adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Nusantara baik secara biologis historis maupun kultural sekian terima kasih dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb baik terima kasih ini luar biasa ya karena kemudian ini kan berbau sain kalau sain itu memang hal-hal yang menarik makanya kemudian saya tidak potong walaupun kita sampai jam 4 sekarang dan karena ini perlu ada verifikasi yang jelas yang matang makanya kemudian tidak saya potong biar kemudian terus sampai sampai akhir begitu tapi kawan-kawan dan sahabat sekalian tentu dapat memahami secara metodologis bagaimana tadi isbat nasab itu yang kemudian berkenan dengan DNA tadi ada sampelnya sampel yang kemudian disimpulkan metadata dari sampel-sampel tersebut itu masih kurang jelas maka banyak misalkan ketika Ba'alawi menyimpulkan ada G maka dia bisa saja di tempat lain walaupun sama-sama nasabnya begitu dia di J dia di E dan lain sebagainya dan ini tentu apa namanya hal yang sulit sepertinya kesimpulannya begitu dan ada beberapa pertanyaan sebenarnya perlu diklarifikasi yang saya ingin tanyakan dan ini pertanyaan yang sebenarnya mudah-mudahan apa namanya bisa menjawab beberapa pertanyaan netizen kenapa kemudian para habaib yang kita katakan itu masih menolak tes DNA ada anggapan seperti itu itu yang pertama yang kedua terlepas dari misalkan apakah kemudian isu DNA ini bisa tidak pampu untuk menjangkau sampai kepada Rasulullah s.a.w. apakah kemudian Ba'alawi itu mau masuk dalam apa namanya mau memeriksakan DNA-nya minimal 3 generasi atau 4 generasi biar terlihat semuanya ini kira-kira dari Indonesia ini haplogroup-nya yang mana begitu apakah pernah dilakukan beberapa beberapa kalangan Ba'alawi ada yang melakukan secara secara mandiri mereka melakukan uji DNA tapi belum ada misalnya kesepakatan misalnya Ba'alawi untuk semuanya uji DNA belum ada kesepakatan seperti itu karena ini pun juga mau diinterpretasikan apa karena sampel dari Rasulullah sendiri gak ada kalau ada oh itu ada rambutnya siapa yang bisa memastikan bahwa rambut itu benar rambutnya Rasulullah kalau memang itu benar rambutnya Rasulullah mungkin bisa dilihat DNA-nya tapi ini kan orang berhusnudon ini rambutnya Rasulullah karena dianggap rambutnya Rasulullah husnudon ada yang ditaruh di tempat yang mulia orang bertabaruk kesana tapi apakah itu pasti rambutnya Rasulullah juga gak ada yang tahu kalau kemudian dilihat dari marga kabilahnya misalkan ada Asagov ada Al-Hadar misalkan itu apakah sudah ada penelitian misalkan marga yang sama mempunyai haplogroup yang sama di Baalawi beberapa beberapa menunjukkan memang pola pola perbedaan atau genetiknya sama di G mayoritas sama di G ada yang G ada yang G tapi jumlahnya gak banyak tapi kebanyakan memang rata-rata di G rata-rata di G rata-rata di G dan menunjukkan juga memang di di Arab terutama di di Yemen penduduk asli Yemen mayoritas G Baalawi sebagai imigran itu konsisten di haplogroup yang berbeda dengan mayoritas penduduk Yemen secara-sejarah sudah confirm bahwa mereka ada dengan DNA ini bahwa mereka adalah imigran nah kemudian kalau seandainya oke berarti mereka G itu kau kasus tapi penyelidikan tentang migrasi kemudian dari mana asal haplogroup G itu juga terus berkembang dan sejarah juga membuktikan bahwa Nabi Ibrahim sendiri asalnya dari Babylon dan itu sudah diidentifikasi ya iya dan bagian dari mustaribah justru aneh seandainya haplogroup sahada itu sama dengan Arab Arribah justru apakah kemudian dari Bani Alawi ini memungkinkan seperti tadi Dr. Zain mengatakan sepertinya perlu ada gerakan misalkan untuk Bani Alawi mencatatkan DNA-nya agar kemudian ke depannya mungkin bisa terlacak dari sini begitu mungkin bisa juga kesepakatan keluarga mungkin dari keluarga asgap alatos atau yang lain kesepakatan keluarga mulai sekarang mereka mulai mendatang DNA-nya kemudian bergenerasi berikutnya generasi nah itu baru bisa rapi tapi tidak takutkan ya Mbak Alawi buat apa takut itu kata kunci yang penting kita sama sekali kita bahkan dari kalangan Mbak Alawi ada yang ilmuwan DNA juga seperti Dr. Habi dan banyak lagi sebenarnya mereka itu tidak tampil di publik mereka juga pakar di bidang DNA salah satu kesuksesan para pembatasan nasab ini mereka itu berhasil meneror yang di rumah untuk mereka itu takut tampil di publik setidaknya mungkin dari pihak ilmuannya sendiri mau aja tapi dari keluarganya jangan nanti kamu dibunuh karakternya atau dicaci magi kadang anaknya gak bisa lihat orang tuanya dimagi-magi di medsos salah satu kesuksesan mereka meneror itu terima kasih terima kasih saudara Muhammad Asagaf dan ini cukup komprehensif ya cukup holistik biar kawan-kawan kemudian bisa memahami isu ini hanya saja sekali lagi ini tidak ada data pembanding data materi pembanding tidak ada akhirnya saya juga tidak bisa berkesimpulan apakah kemudian yang disampaikan oleh saudara Muhammad Asagaf ini tepat dan sesuai dengan kajian-kajian ilmiah yang ada tapi dari tadi data materi yang disebutkan kita kemudian taslim bahwa hal ini yang apa namanya yang bisa kita jadikan pegangan begitu baik terima kasih terima kasih terima kasih